Tidak-tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Turanowo, Makbun MD, menjadi presiden dan wakil presiden Bukit Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Turanowo dan Makbun MD, baru yang lain mau kita apa-apa ini bergampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apa-apa ini? Guntur Soekarno Putra menyebut nasib presiden Jokowi Dodo apabila Ganjar Mahfud menang. Ketua Dewan Ideologi DPP Pak Gemeni sekaligus Putra Sulung Soekarno, Guntur Soekarno Putra menyebut bahwa nasib presiden Jokowi Dodo bisa ditentukan apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi pemenang pemilu presiden 2024. Hal ini disampaikan Guntur saat membuka acara relawan pimpinannya dalam acara bertajuk Rock and Roll DS di rumah aspirasi Ganjar Mahfud di Jalan Diponegoro No. 72, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2024. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah, kata Guntur membakar semangat para relawan. Relawan pun membalas ucapan Guntur dengan kata, lawan. Setelah itu, Guntur mencoba menenangkan para relawan pendukung Ganjar Mahfud. Ia pun menyadari jika saat ini banyak usulan dan desakan pemaksulan terhadap presiden Jokowi Dodo. Ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah kita lupakan itu dulu, imbuh dia. Guntur mengeklaim, yang harus dilakukan terlebih dulu adalah mewujudkan ajaran Bung Karno. Menurut dia, ajaran Bung Karno yang harus dilakukan saat ini adalah memenangkan Ganjar Mahfud. Maka dari itu tugas kita yang paling penting sekarang, dengan tugas yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, semua kaum patriot Indonesia, kaum patriok Soekarnois, harus bersatu padu dalam satu barisan Soekarnois, untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden, tegasnya. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganggap ucapan Guntur soal Jokowi itu sebagai bagian dari serangan PDI Perjuangan, PDIP. Pernyataan Guntur dinilai seperti mengejak dan terlalu merendahkan kepala negara yang masih aktif menjabat itu. Yang dilakukan oleh Guntur itu bagian dari serangan PDIP kepada Jokowi yang dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan garis partai, katanya. Ujang berpendapat, pernyataan Guntur itu berpotensi memberikan dampak negatif, baik untuk Guntur sendiri maupun PDIP. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.